Kecil-kecil cabai rawit, ini adalah kata-kata yang pantas banget untuk smartphone yang lagi pengen gue review di video kali ini Yes, di video kali ini tuh gue berkesempatan buat nyobain smartphone dengan ukuran kecil yang pernah gue pegang Dimana smartphone ini adalah keluaran dari brand Unihertz nih, yang berasal dari Tiongkok dan suka munculin HP-HP yang anti-mainstream Nah, buat teman-teman yang belum tau Unihertz, teman-teman bisa langsung aja kunjungin Instagram-nya mereka di Unihertz Jelly Jadi, mereka ini tuh sering banget nih buat ngelouncing smartphone-smartphone anti-mainstream yang punya desain yang gak biasa banget Disini tuh ada beberapa line-up seperti line-up Jelly, Titan, TikTok, dan juga Tank Dan so far kalau sandainya gue perhatiin smartphone-smartphone yang mereka jual, mereka itu tuh emang punya segmentasi pasar yang beda nih Timang smartphone-smartphone konvensional seperti Xiaomi, Poco, Realme, dan juga beberapa brand lainnya Nah, so di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Unihertz Jelly 2e ini Dan so buat teman-teman yang penasaran sama review dari si Unihertz Jelly 2e ini, yuk langsung aja check this out Alright, kita bakal lihat dulu apa aja yang ada di dalam paket pembelian dari Unihertz Jelly 2e ini Dimana kalau sandainya gue unboxing smartphone ini Pertama-tama yang bakal gue temuin itu adalah Unihertz Jelly 2e-nya sendiri nih Dengan casing bawaannya yang udah terpasang di HP-nya langsung Di bagian bawah ada juga kitab-kitab dan juga SIM ejector Dan di bawahnya lagi ada juga kabel charger bawaan dan gak ada kepala charger sama sekali Yes, disitu gue agak bingung kenapa HP ini gak dibekalin sama kepala charger bawaan Padahal sebelumnya, gue itu sempat ngeliat ya video reviewnya Dew Gadget tentang Unihertz Jelly 2 yang biasa Mereka itu tuh ngebekalin smartphone mereka dengan kepala charger bawaan nih Jadinya gue bingung mereka itu tuh lupa buat naruh kepala charger Atau malah emang sebenernya gak ada untuk yang versi E ini Nah, meskipun namanya ini tuh adalah Jelly 2e yang bisa dibilang adalah seri ekonomisnya dari Jelly 2e Tapi kalau seandainya kita lihat secara desainnya bisa dibilang gak ada perbedaan sama sekali ya Antara Unihertz Jelly 2 sama Unihertz yang Jelly 2e Di bagian belakang, HP ini tuh masih pake desain yang minimalis Dengan satu buah tombol fingerprint yang ada di bawah kamera Dan di bagian atas ada juga lubang info jack 3,5mm Plus ada juga satu buah infrared blaster Di bagian bawahnya sendiri, disini tuh gak ada apa-apa Cuma ada grill speaker dan juga satu buah microphone aja Dan kan kalau seandainya kita lihat ke bagian sisi kanannya Pasti temen-temen bakal ngira kalau dua tombol yang ada di bagian atas ini tuh Adalah tombol volume dari Unihertz Jelly 2e ini Nah, awalnya gue mikir kayak begitu kan Namun ternyata kalau seandainya gue perhatiin lagi dan gue udah coba secara langsung Ternyata dua tombol ini tuh punya peran yang sangat berbeda dari tombol volume nih Di tombol atas ini tuh berfungsi sebagai tombol power Dan kan kalau seandainya di bagian bawah yang warna merah ini Ini tuh berfungsi sebagai tombol flashlight nih Jadi temen-temen bisa akses flashlight langsung dari tombol fisik smartphone ini Nah, di bawahnya ada juga lubang SIM tray dan juga lubang port USB Type-C Dan ngomongin soal SIM tray-nya sendiri HP ini tuh mendukung dual SIM dan juga satu buah microSD nih Meskipun sistemnya ini adalah sistem hybrid Lalu baru kalau seandainya kita lihat ke sisi kirinya Baru ada tombol volume yang dijadikan satu buah tombol oleh si Unihertz ini Dan ini tuh kalau seandainya kita ngomongin soal ukurannya sendiri HP ini tuh kecil banget ya Ukuran HP ini tuh cuma segede dua jempol gue aja Nah, tapi pasti temen-temen banyak kan yang nanyain Kira-kira ukuran smartphone segini enak gak sih buat ngetik? Well, jujur gue sebenernya cukup salut ya Meskipun HP ini cuma punya ukuran layar 3 inci aja HP ini tuh surprisingly dipake ngetik masih bisa loh Tanpa adanya mistouch yang sering banget Tapi emang beberapa kali gue tuh sempet typo pake smartphone yang satu ini Cuma setelah gue pake HP ini sekitar semingguan Gue kayak mulai terbiasa nih Sama ukuran smartphone ini yang kecil banget Nah, di bawah layar 3 inci ini juga ada tombol-tombol kapasitif Yang berfungsi sebagai tombol homebag dan juga recent apps Dan secara default di layarnya ini pun juga udah terpasang anti-gores bawaan nih Jadi temen-temen tuh gak perlu pusing-pusing Buat nyari anti-gores untuk Unihertz Jelly 2e ini Lalu kalau seandainya temen-temen pake HP ini untuk nonton Menurut gue experience-nya ini tuh kurang gitu yahut Karena layarnya tuh kecil banget Namun kalau seandainya temen-temen emang beli HP ini Untuk menjauh dari sosial media Ataupun untuk hanya sekedar hiburan aja Menurut gue HP ini tuh layak banget nih Buat temen-temen beli Karena menurut gue HP ini tuh gak bikin adiktif sama sekali Nah, tapi meskipun begitu HP ini tuh dibekali dengan spesifikasi yang bisa dibilang cukup memumpuni Dimana untuk spesifikasi dapur pacunya HP ini tuh dibekali dengan chipset Mediatek Helio A20 nih Yang juga dibekali dengan RAM 4GB serta storage 64GB Cuman yang gue agak aneh disini tuh di bagian belakang kotak paketnya HP ini tuh bilang kalau HP ini pake chipset Octa-Core Padahal sebenernya kalau seandainya kita lihat Helio A20 yang ditampilin sama AIDA64 HP ini tuh sebenernya cuma dibekaliin sama Quad-Core aja nih Jadinya gue gak tau ini adalah misinformation atau malah sebenernya HP ini tuh justru pake Octa-Core Cuman kalau seandainya gue cobain di Antutu Bestmark HP ini tuh cuma dapetin skor 98.000 aja Dan ini tuh berbeda nih Dengan skor yang didapet oleh New Gadgets yang bisa sampe 200.000an menggunakan Helio P60 Jadinya bisa gue simpulin chipset yang ada di dalam HP ini adalah Helio A20 Cuman untungnya untuk dipake sehari-hari HP ini tuh masih cukup nyaman nih Karena HP ini tuh pake stock Android 12 Disini kalau saya temen-temen pake HP ini untuk scrolling IG Ataupun untuk Google-an HP ini tuh bisa dibilang masih cukup oke Even dipake untuk gaming pun HP ini menurut gue masih oke banget nih Karena gue udah coba buat main game Mobile Legends Dan so far gameplaynya masih nyaman-nyaman aja tanpa adanya lag yang signifikan Lalu gue juga sempet iseng buat nyobain HP ini buat main game terberat saat ini Yaitu Genshin Impact Dan ternyata setelah gue coba HP ini buat install Genshin Impact Ternyata HP ini tuh bisa loh Buat ngejalanin Genshin Impact Meskipun frame rate-nya itu bisa dibilang menyedihkan banget Jadinya HP ini tuh mungkin akan lebih cocok buat temen-temen yang pengen main game casual aja Tapi gue yakin juga sih Temen-temen tuh pasti gak bakalan pengen buat main game di HP yang sekecil ini Lalu kalau kita ngomongin soal baterainya sendiri HP itu dibekalin dengan baterai berukuran 2000 mAh Yang dimana mungkin ini tuh kedengerannya kecil banget ya Buat kalian meskipun sebenarnya kenyataannya HP ini tuh punya baterai yang awet banget Yes, disitu gue percaya Kalau ukuran HP ini yang mini tuh bikin HP ini jadi awet banget Dimana untuk pemakaian gue sekitar 2 hari HP ini tuh even masih ngisahin baterai sekitar 20%an nih Dan untuk ngecasnya HP ini tuh bisa dibilang udah lumayan cepet Meskipun HP ini cuma support 5W Tapi untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh Cuma butuh waktu sekitar 2 jam aja Dan menurut gue kalau seandainya cuma ngecasnya 2 jam aja Tapi bisa dipake 2 hari Menurut gue ini adalah sebuah kelebihannya Dibanding kekurangan mengingat ukuran baterainya yang kecil banget Nah, lalu lanjut satu berikutnya Yaitu ngebahas tentang kamera dari Unihertz Jelly 2e ini Untuk set HP sendiri HP ini tuh punya kamera belakang sebesar 16MP ya Sedangkan untuk kamera depannya HP itu punya kamera depan sebesar 8MP Nah, untuk hasil hasil fotonya Disini temen-temen bisa langsung aja Liat beberapa foto yang udah gue jepret Pake Unihertz Jelly 2e ini Dimana kalau seandainya gue liat hasil foto Dari si Unihertz Jelly 2e ini Menurut gue untuk hasil fotonya HP ini tuh kualitasnya kurang lebih mirip lah Sama HP-HP entry level yang ada di Indonesia Untuk sekarang ini Jadinya overall menurut gue HP ini tuh untuk kameranya mungkin sekedar cukup aja Untuk kebutuhan foto sehari-hari Dan untuk hasil foto lainnya Temen-temen bisa langsung aja nih Simak foto dan juga video yang udah gue ambil Pake Unihertz Jelly 2e ini Oke, jadi yang temen-temen liat sekarang adalah contoh recording dari kamera depannya Dan ini resolusinya sebenernya gue kurang gitu tau ya Tapi harusnya kalau seandainya Kita liat dari preview layarnya Ini kemungkinan ada di 720p Ataupun di 1080p Hasilnya sih menurut gue udah lumayan stabil Tapi kira-kira menurut temen-temen gimana nih Bagus apa enggak Langsung aja temen-temen selesai sendiri ya Gimana untuk hasilnya Thank you Nah, lalu lanjut ke hal terakhir Yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya Kalau seandainya gue itu ngecek di websitenya Unihertz HP ini tuh dibanderol dengan harga kurang lebih 150 dolaran ya Dan ini tuh harganya belum termasuk pajak Yes, for your info HP ini tuh sebenernya gak dijual resmi di Indonesia Tapi kalau seandainya temen-temen itu pengen nyobain smartphone yang anti mainstream ini Temen-temen bisa beli HP ini langsung aja ke websitenya Unihertz nih Dan untuk biar masuknya HP ini tuh cuma sekitar 500 ribuan aja Jadinya untuk IMEI HP itu bakal aman banget buat temen-temen pake di Indonesia Dan untuk kesimpulannya HP itu menurut gue bukan untuk semua orang nih Karena gue jamin banyak banget orang yang gak demen pake HP yang sekecil ini Jadinya buat temen-temen yang mungkin suka HP anti mainstream Ataupun suka HP yang mini Temen-temen bisa langsung aja cek link yang udah gue taro di kolom deskripsi Atau buat temen-temen yang pengen beli HP XReview kita Bisa juga nih Langsung cek aja link yang udah gue taro di kolom deskripsi So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Unihertz Jelly 2e Dan kalau seandainya temen-temen pengen gue itu nge-review lagi smartphone-smartphone kayak gini Temen-temen bisa langsung aja ya Komen di kolom komentar dan kasih tau Temen-temen tuh pengen gue nge-review HP apa lagi So palingan segitu dulu aja Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you